Jika pada umumnya selebriti selalu memiliki make-up artis pribadi dan enggan untuk berganti-ganti, berbeda dengan diva tanah air Chris Dayanti, yang justru mengaku lebih suka memakai jasa make-up artis yang berbeda-beda. Lalu sebenarnya apa alasan Chris Dayanti melakukan hal tersebut? Saya di industri, di industri-nya sudah 26 tahun. Saya dengan Derry sudah 17 tahun. Dan saya memang keluar dari zona nyaman, saya mencoba untuk mentantang semua make-up artis muda untuk trial make-up. Seperti hari ini saya trial make-up dengan salah satu make-up artis anak Padang yang tinggalnya di Amerika. Jadi saya coba trial gitu. Treadmark-nya juga bisa berbeda, bisa look-nya bisa ganti, bisa flawless. Kalau mau trend make-up yang heavy, misalnya sama Benu. Terus saya mau American look, mau coba sama Anpa gitu. Jadi saya sudah banyak punya partner gitu ya. Karena musik, passion-nya, sama make-up, sama fashion semuanya bersama. Tidak hanya demi memenuhi tuntutan profesinya, wanita yang akrab di Sapa Kadi itu juga mengakui bahwa dirinya adalah tipe wanita yang memang tidak bisa lepas dari make-up. Ya wajib sih ya. Karena terus terang ya, kalau saya, karena kita tinggal di daerah yang tropis, buat saya, sunblock dan powder itu sangat penting gitu ya. Oke, kita mau terlihat lebih fresh, kita pakai blush on dan lipstick gitu ya. Oke, kita mau melihat event-event yang kita hadiri dengan lebih mempertegas bagian mata boleh. Jadi buat saya, bulu mata aku sudah punya bulu mata yang bisa buat daily, bulu mata untuk datang ke event gitu. Karena alis kan sekarang sudah ada shading, sudah kalaupun tidak ditambahin alis lagi, sudah ada nyata gitu. Kalau daily saya, wajib ya untuk punya satu pegangan, kayak misalkan saya ada tas touch-up. Tas touch-up itu isinya bedak compact, lipstick, eyeliner, itu yang friendly, itu harus ada gitu. Apalagi touch-up, apalagi kan kita personal ketemu dengan orang, masa kita berminyak apa gitu. Jadi memang touch-up itu untuk pressing itu harus, harus. Jadi buat saya, yang melihat perempuan cantik itu, kita perempuan juga senang, bukan hanya laki-laki, tapi memang perempuan juga senang melihat wanita tampil cantik. Jadi kita apresiat untuk diri kita sendiri dengan make-up yang sepantasnya, yang sewajarnya gitu.